Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita tidak akan membahas tutorial terlebih dahulu Namun disini saya akan membahas yaitu 2 youtube channel yang membuat kaget publik Karena lenyap begitu saja yaitu 2 youtube channel dengan jutaan subscriber tersebut Kini sudah tidak ada atau tidak hadir lagi yaitu dihapus oleh pihak youtube Yang dimana youtube channel tersebut yaitu calon sarjana dan yetekar Sebelumnya sudah termasuk sebagai 10 tab youtube channel di indonesia Eh sekarang malah hilang dibayar oleh youtube penasaran Nah sebelumnya saya ingatkan dulu yuk kita bangun youtube channel ini bersama-sama Agar bisa terus memberikan konten-konten yang bisa terus bermanfaat untuk banyak orang Setuju? Kita ada Baru-baru ini pengguna sosial media dikagetkan dengan hilangnya kanel youtube calon sarjana dan yetekars Akun youtube calon sarjana yang sudah mencapai angka 13 juta subscriber ini lenyap dan dikabarkan telah dibaned oleh pihak youtube Karena kontennya yang mengandung unsur plegarisme Atau dalam bahasa kasarnya asal jeplak konten orang lain tanpa hak izin Yang biasa disebut dalam peryoutuban itu adalah re-uploader Mungkin masalah yang dialami yetekars juga seperti itu Akun youtube yetekars yang sudah mencapai angka kurang lebih 11 juta subscriber ini lenyap dan dikabarkan telah dibaned juga oleh pihak youtube Karena katanya konten yang diunggah yetekars itu sama mengandung unsur plegarisme Atau yang kita tadi sebut yaitu re-uploader Mungkin banyak orang tidak menyangka nasib youtube channel yetekars ini menyusul nasib yang dialami calon sarjana saat ini Karena yang sebelumnya yang ramai dibicarakan itu Pada akhir tahun 2019 yang lalu Saat itu salah satu akun youtube asal luar negeri yaitu JTON mengungkapkan Bahwa calon sarjana telah mengambil video-video pribadinya tanpa hak izinnya Dan tidak lama setelah adanya kasus tersebut Beberapa bulan kemudian Yaitu sekarang tiba youtube channel calon sarjana telah dihapus atau dibaned oleh pihak youtube Dan tidak lama juga setelah akun youtube channel calon sarjana dihapus Ternyata akun youtube yetekars juga kena hapus yaitu dibaned oleh youtube Namun sebelumnya yaitu sebelum hilangnya akun yetekars tersebut Pasti jika kalian subscribernya Pastilah kalian melihat video yang sudah banyak di uploadnya Ternyata ketika dicek sekarang Eh malah hilang semua Entah itu dihapus atau bisa juga disembunyikan Yaitu di pribad hanya di pribadi saja Ya bisa saja itu untuk mengamankan akun youtube yang sedang mengalami masalah Ya untuk alasan mungkin tidak jauh dari kata plagiat atau re-uploader Yaitu terkait hak cipta lah Ya kalau memang calon sarjana dan yetekars tidak melakukan itu Pasti tidak akan kena yaitu adanya nasib seperti ini untuk akun youtubenya Karena youtube saat ini makin ketat Yaitu dengan peraturan baru-baru ini Entah itu dari hak cipta, pedoman komunitas, dan kebijakan lainnya Sekedar informasi Berikut adalah sistem hak cipta dari youtube yang saat ini diterapkan kepada semua konten kreator Nah jika youtube channel kita atau kena strike pedoman komunitas dalam 3 kali berturut-turut Maka youtube channel kita akan langsung dibander oleh pihak youtube seperti nasib calon sarjana dan yetekars Nah mungkin ini adalah suatu pembelajaran bagi yang sudah salah dalam mengelola youtube channelnya Terutama kita yang baru terjun ke dunia youtube Penting sekali menjaga dan memahami mematuhi kebijakan-kebijakan youtube Agar youtube channel kita itu aman dari serangan yang berbahaya So jika video ini bermanfaat Jangan lupa untuk like and share ke video sosial lainnya juga Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol subscribe Agar teman-teman semua tidak terlewati video-video terbaru dari youtube channel ini So next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh